Di akibat kurang pengawasan dari orang tua, seorang bocah balita berusia 4 tahun di Kabupaten Kuningan Jawa Barat tewas setelah tercebur ke sumbur sedalam 20 meter kami sore. Sempitnya diameter sumbur menyulitkan petugas dalam mengevakuasi korban. Diduga akibat kelalaian dari pengawasan kedua orang tua saat anaknya hendak bermain. Seorang balita berusia 4 tahun dari pasangan suami istri Aris dan Rukesi, warga desa Citangtu Kejamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Jawa Barat kami sore tewas di dalam sumbur sedalam 22 meter. Setelah 2 jam lamanya, korban yang bernama Adi berhasil dievakuasi oleh petugas BPBD dibantu pemadam kebakaran Kabupaten Kuningan. Kedua orang tua yang melihat anaknya sudah terbujur kaku ini histeris bahkan jatuh pingsan. Peristiwa tragis ini berawal saat orang tua dan korban pulang dari warung. Korban yang lepas dari pengawasan orang tuanya menghampiri bunga petai yang berada di samping sumur. Perniat untuk mengambil korban justru tercebur ke dalam sumur. Keterbohan yang punya, udah dikasih itu sama Pak RT juga, harus dipagar gitu. Udah dikasih, udah dikasih tau, tapi dikatakan orang yang gak isilahnya apa tuh, gak ngedengar gitu. Emang sering Pak terjadi di sana apa gimana? Enggak, baru-baru ini doang. Polisi langsung memasang garis polis lain dan menutup sumur tersebut. Toi Skandar, MNC Media Kuningan, Jawa Barat.